Intro Awalnya sih ketemu Mita Itu di tempat kerjaan Saya sering denger namanya Mita Pak Soalnya dia udah gak masuk kerja Kena sakit Saya denger dari beberapa karyawan Itu namanya Mita Terus lucunya sih pas istirahat Temen-temennya ngenalin Kenalin ke saya Terus si Mita nya bilang Kenalin nama saya Mita Ada yang lucunya sih disitu Saya awal-awal ketemu sama dia itu digombalin Digombalin ya kenapa? Ditanya namanya siapa sih? Namanya Aji Tirta Yuda Kata saya Terus dia jawab Gak usah panjang-panjang Nanti juga dipanggil sayang Dari situ udah mulai tumbuh Benih-benih cintanya Seiring berjalannya waktu Gak ada sih tanggal jadiannya Gak ada nembaknya Gak ada tanggal pasti jadiannya Chatan Saya juga dapat nomornya dari grup Gengnya mereka Mereka punya grup Saya dimasukin Disitu saya dapat nomor Saya chat Pertama kali chat saya bilang Assalamualaikum Awal yang baik Niat yang baik Saya terucap dalam hati Bismillah saya mau nikahin dia Saya kayak udah ketemu jodoh saya Tepatnya Satu tahun Kurang lebih satu tahun Saya pacaran dengan Mita Seiring pacaran kami Komitmen Kami selalu Membicarakan tentang nikah Kapan nikah Walaupun sempat terbentur Dengan adanya covid Kami tidak akan melupakan Ini momen Seluruh dunia Dimana ada covid Disitu kami menikah Tanggal 7 Agustus Kami mengikat janji Dengan akad nikah Dan hari ini Kami melangsungkan resepsinya Pertama kali kenal saya sama Yuda Di satu kerjaan Awalnya dia masuk kerja Saya sedang sakit Saya sedang masuk UGD Banyak temen yang Apa Hubungin saya Ada anak baru Namanya Yuda Tapi Karena saya lagi sakit Saya hanya Tahu Denger namanya aja Yuda Yuda Pas saya masuk Saya kenal Saya ketemu dia Oh ini ya namanya Yuda Dalam hati saya Saya berucap Wah ketemu dia Saya istikomah nih Setelah kita ketemu Di ruang istirahat Kita kenalan Kita main gobal-gombalan Disana Akhirnya Kita pacaran Selama setahun Kurang lebih Dari situ Kita memutuskan Untuk jenjang Yang lebih serius Dan di tanggal 7 Agustus Kita meresmikan Hubungan kita Menjadi kepernikahan Alhamdulillah Saya sah Menjadi Istri dia Terima kasih Yuda Sudah membuktikan Cintanya Mita itu orangnya Sedikit labil Tapi dibanding Kelabilannya sih Orangnya pengertian Penyayang Penyayang ke Semua orang Keluarganya Dia sayang Sama keluarganya Tentunya Ke saya juga sayang Dia juga humoris Orangnya asli Humoris Salah satu Alasan saya Terpikat dengan dia Ya Di awal ketemu Ya Seperti yang saya bilang tadi Saya digombalin Orangnya asli Ngakak Humoris Cintanya Yuda itu orangnya Keras kepala Gampang marah Tapi gampang juga Pemaaf Tapi di Di balik semua Sisi itu Yuda punya karakter yang Bijaksana Dia Gimana ya Dia sayang banget Sama orang tua Saya Sifat yang Pertama kali Saya membuat kagum Sama Yuda itu Dia lembut banget Sama orang tuanya Ketika dia ngomong Sama ibunya Sama mamahnya Dia Penuh kasih sayang Ngomongnya Itu yang buat saya Jatuh cinta Pertama kali Sama Yuda Saya mikir Ke orang tuanya aja Seperti itu Gimana dia memperlakukan Istrinya nanti Akhirnya dari situ Saya yakin Untuk Milih Yuda Menjadi pendamping hidup saya Harapkan saya Di pernikahan ini Saya bisa Berjuang bareng Dengan istri saya Memulai Semuanya dari nol Membangun rumah tangga Yang baik Bersama Bareng-bareng Yang saya harapkan Dari pernikahan Saya dengan Yuda Saya bisa Kita bisa Berjuang bareng-bareng Kita bisa Maju bareng-bareng Sukses bareng-bareng Berdua Terima kasih atas Terima kasih telah menonton 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 Sempurna Janganlah Hidupku Terima kasih telah menonton Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nanti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Suami Terima menonton Tentu 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 Tentu